Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sesi ini kita akan mencoba memulai membuat video pembelajaran kita Pertama Bapak Ibu tinggal klik klik newscribe disini kemudian klik centang seperti ini Di tampilan awal program aplikasi Bapak Ibu akan muncul lembar kerja seperti ini ada menu yang ada di kiri atas ada menu di kanan atas ada menu di kiri bawah dan ada menu di kanan di kanan bawah Pertama saya akan jelaskan beberapa menu yang ada Yang pertama Bapak Ibu nanti kalau begitu selesai program membuat video scrap ini Bapak Ibu tinggal shift disini Oke tinggal shift nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu juga nanti di video scrap Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menambahkan gambar disini nanti tinggal di klik di klik akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu nanti akan memilih gambar yang yang ingin ditampilkan di video scrap Bapak Ibu untuk loading awal memang akan sedikit lama karena biasanya tergantung Bapak Ibu lagi online atau offline kalau Bapak Ibu lagi online biasanya akan dicarikan video video apa gambar-gambar yang online itu nanti bisa diakses juga disini oke misal misal saya ngambil yang row seperti ini saya klik salah satunya oke ini gambarnya Bapak Ibu nanti bisa atur model gambarnya mau dikirikan mau dikanankan mau dibesarkan itu bisa diatur oke kita kembali lagi ke menu yang yang di kiri atas Bapak Ibu nanti juga bisa menambahkan teks Bapak Ibu tinggal tuliskan aja teksnya contoh teks seperti ini tinggal diakhiri dengan centang ini Bapak Ibu sudah menambahkan teks Bapak Ibu juga nanti bisa menambahkan art to canvas misal contoh 10 20 23 oke seperti ini art ini maksudnya Bapak Ibu bisa menambahkan kayak diagram memang diagramnya juga tidak tidak banyak pilihan yang bisa ditambahkan eh sorry angkanya belum saya isikan ini diagramnya Bapak Ibu bisa menambahkan diagramnya kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan musik nanti aja kita akan coba di sesi berikutnya untuk menambahkan musik nanti ada pilihan musik ini kalau online Bapak Ibu juga oke kita kalau pilihannya looping tulisannya ano nanti bisa kita tambahkan soundnya kemudian kita Bapak Ibu juga bisa menambahkan tulisan eh sorry suara Bapak Ibu untuk menjelaskan material yang nanti Bapak Ibu buat ya tinggal klik record sesi berikutnya nanti kita akan coba kemudian Bapak Ibu juga bisa ganti eh latar belakangnya warnanya memang pilihannya gak banyak pilihan latar belakangnya oke kemudian Bapak Ibu juga bisa menentukan bentuk tulisan eh sorry bentuk animasi eh tangan yang nanti akan menampilkan gambar sama tulisan untuk dianimasi oke itu untuk menu-menu yang ada di sebelah kiri kemudian untuk yang menu yang di sebelah kanan itu ada beberapa ada dua yang pertama yang ini ini untuk menampilkan eh hasil reaksi kita nanti Bapak Ibu ketika sudah menambahkan tadi kita sudah menambahkan gambar menambahkan teks Bapak Ibu akan kalau ingin melihat teks kita itu seperti apa hasilnya itu Bapak Ibu cukup klik yang di pojok kanan itu oke kemudian Bapak Ibu klik play ya disini kemudian untuk yang sebelahnya klik ini ini kalau seandainya Bapak Ibu sudah selesai Bapak Ibu sudah lihat hasil karya Bapak Ibu kemudian selesai Bapak Ibu tinggal ingin disimpan atau ingin dijadikan file video itu nanti diakhiri seperti ini Bapak Ibu dari hasil ini Bapak Ibu bisa menyimpan langsung di Youtube di Facebook maupun Bapak Ibu bisa ubah videonya nanti diletakkan di Powerpoint itu juga bisa tapi saya tidak menyarankan untuk tiga hal ini karena biasanya prosesnya akan jauh lebih lama dibandingkan Bapak Ibu langsung di-save di-create video seperti ini nanti Bapak Ibu tinggal pilih nama jenisnya misalnya MOV WMV atau JPG kalau nanti akan muncul jadi banyak gambar atau PNG pilihannya saran saya itu cukup AV atau WMV kalau AV biasanya tampilannya akan besar file-nya lebih besar dibandingkan WMV saya tidak rekomen untuk menggunakan QuickMovie karena QuickMovie ini biasanya cocok untuk komputer komputer Apple untuk Macintosh itu bolehlah Bapak Ibu menggunakan QuickTime Movie QuickTime MUV itu memang extension ini dipakai untuk extension MUV ini biasanya dipakai untuk Macintosh atau Apple oke nanti kita ganti pilih WMV nya nanti tinggal kasih nama contoh satu oke kebetulan ini saya begitu di save nanti akan berada di desktop sehingga nanti begitu kita render saya klik seperti ini akan melakukan proses rendering sampai selesai nanti akan muncul satu file video di desktop dengan nama contoh oke kita batalkan dulu karena kita tidak akan kita akan melakukan proses rendering oke itu yang menu yang kiri dan menu yang kanan atas kemudian menu berikutnya bapak ibu juga bisa mengecilkan atau membesarkan tampilannya dari menu yang sebelah kiri oke di sebelah kiri ini di sebelah kiri nanti sebelum ini di sebelah kiri bapak ibu bisa menurunkan atau menaikkan atau kekanan kekirikan tampilan itu dari sini kemudian mau membesarkan atau mengecilkan gambar itu seperti ini bapak ibu juga bisa melakukan proses drag drop di klik ditahan kekanankan kekirikan kebawah yang perlu bapak ibu pahami ketika bapak ibu menggunakan video script ini bapak ibu bayangkan bapak ibu sedang menampilkan gambar dan tulisan di whiteboard atau di papan tulis bapak ibu nanti di whiteboard ini akan tertulis banyak nanti dia akan ditampilkan sesuai dengan pengennya kita misalnya kalau ibarat orang mata kita melihat itu akan melihat ini dulu kemudian lanjut ke sini lanjut ke sini urutannya di di diperoleh dari mana urutannya diperoleh dari bapak ibu bisa lihat di kanan eh sorry di kiri bawah itu nanti urutannya sehingga nanti yang akan ditampilkan terlebih dahulu ini kemudian lanjut teks kemudian lanjut grafik batang kemudian lanjut grafik pie itu urutannya bapak ibu kalau bapak ibu nanti ingin ini urutannya berbeda cukup dipindahkan saja cukup dipindahkan saja kalau bapak ibu ingin berbeda misalnya saya ingin teks dulu baru gambar tinggal ditarik aja di klik ditahan di drop di letakkan di depannya oke itu kemudian menu yang di sebelah kanan bawah ini bapak ibu nanti bisa meng-cut meng-hapus kemudian bisa menduplikat kemudian bisa meng-kunci kameranya pertama kita jelaskan dulu yang cut cut itu maksudnya bapak ibu bisa meng-hapus ini meng-hapus yang ini copy kemudian pastenya ini kita sudah punya dua tulisan oke itu kemudian fungsi yang satunya lagi ini cut ini copy ini paste kemudian yang satunya lagi ada gambar kamera ini ini fungsinya untuk ngunci ngunci layanan kamera anda lihat kalau kita coba jalankan sebentar saya akan kecil cepatkan dulu pergerakannya biar prosesnya tidak lama oke kita saya jalankan bapak ibu lihat gambarnya dia akan melihat sesuai dengan teks sesuai dengan tulisan gambarnya dan gambarnya dia akan nampilkan secara penuh nah bapak ibu sebenarnya bisa membuat kalau seandainya bapak ibu ingin ngunci tampilan tampilan gambarnya sesuai dengan keinginannya bapak ibu bisa ngunci misalnya gini saya ingin teks ini teks ini saya ulangi lagi saya ingin teks ini teks ini dan teks ini itu muncul dalam satu tampilan layar maka saya atur dulu tampilan layarnya saya besarkan seperti gini ini misalnya saya pisahkan kesini saya letakkan disini misal saya kecilkan dulu tampilannya ini saya pindahkan dulu saya ke sebelah sana misal saya ingin tampilan ini jadi satu disini maka saya cukup block block saya klik misalnya klik ini tekan control klik ini klik ini lalu kita kunci ini fungsinya sehingga kalau kita jalankan dia sudah tidak berpindah pindah lagi tapi terkunci dalam satu tampilan layar oke kemudian ada satu lagi yang di bawah sini ini untuk nampilkan saja yang di yang ini tidak aktif nanti kalau di sesi berikutnya kita akan kasih tahukan khusus untuk tampilan yang di pojok ini demikian dulu untuk sesi pengenalan pembuatan video pembelajaran dengan video script di sesi ini saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati